Musyawarah Nasional Luar Biasa, Munaslub, Kadin Indonesia telah resmi menetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Diketahui, kursi Ketua Umum Kadin diduduki Arsjat Rasjid hasil Musyawarah Nasional, Munas, 8 di Kendari, Sulawesi Tenggara, 30 Juni 2021 untuk periode 2021 hingga 2026. Adapun Munaslub pelengseran Arsjat Rasjid telah terselenggar hari ini, Sabtu, 14 September 2024, di Esteregis, Jakarta Selatan. Munaslub turut dihadiri dari satu perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Jokowi, yakni Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani. Selain itu, tampak juga hadir dari pimpinan lembaga negara yaitu Ketua MPR Bambang Susatio yang juga menduduki posisi Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum. Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soestio yang biasa di Sapa Bamsud menyampaikan, 28 Ketua Umum Kadin daerah telah sepakatan Anindya Bakri terpilih menjadi Ketum Kadin menggantikan posisi Arsjat Rasjid. Eh sudah selesai tadi secara aklamasi dari 28 Ketua-Ketua Umum Kadin daerah hadir. 25 asosiasi himpunan juga hadir. Secara aklamasi sudah terpilih Pak Anin, Jokata Bamsud. Bamsud mengatakan, gelaran Munaslub Kadin hari ini dinilai tidak melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART. Sebab kata dia, permintaan Munaslub ini berasal dari usulan-usulan Ketua Kadin daerah. Bamsud menyebut, setelah ditetapkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan hasil Munaslub, maka dirinya akan dilantik secara resmi.